Manajemen NZR Sumber Sari akhirnya buka suara soal kericuhan yang terjadi saat pertandingan babak penyisihan Grup O Liga 3 Nasional antara Farmel FCVS NZR Sumber Sari, Rabu, tanggal 9 Februari tahun 2022, kemarin di Stadion Gajayana Malang. Seperti diketahui, dari video yang beredar di media sosial berdurasi sekitar 30 detik, nampak beberapa pemain yang mengenakan jersi merah dan ofisial tim NZR Sumber Sari mengejar dan mengeroyok wasit Liga 3 berbaju kuning. Namun dicegah oleh aparat keamanan yang berada di lokasi. Terkait hal itu, CEO NZR Sumber Sari FCVB Andreas akhirnya angkat bicara dan memohon maaf atas insiden itu. Kami dari tim NZR Sumber Sari memohon maaf atas kejadian yang terjadi kemarin di Stadion Gajayana. Kericuhan yang terjadi di luar kendali tim maupun pelatih. Banyak hal yang terjadi saat pertandingan sehingga memicu amarah pemain dan ofisial. Secara resmi kami memberikan pernyataan dengan maksud menyampaikan fakta. Ini sebagai klarifikasi atas video yang sudah viral, dengan bukti yang jelas berimbang dan netral. Kata Wibi Andreas, Kamis, tanggal 10 Februari tahun 2022.